Sebenarnya enggak ya, karena kita harus tahu itu dua entitas yang berbeda, ngiler dan ruam. Ruam itu kan masalahnya di kulit, masalah kulit itu macam-macam, bisa infeksi, bisa iritasi, bisa alergi. Nah, kalau ngiler itu sendiri, sebenarnya ngiler itu kan cairannya normal yang diproduksi oleh dari dalam tubuh. Dengan kandungan-kandungannya, kandungan alami tubuhnya. Jadi, dia enggak akan menyebabkan iritasi, enggak akan menyebabkan alergi. Nah, kalau dia sampai muncul ruam, mungkin ruam dan ngilernya ini merupakan bagian dari satu penyakit tertentu. Kalau kita bisa kasih contoh, misalnya apa? Misalnya alergi susu sapi, gitu. Kalau alergi susu sapi kan, tandanya anaknya bisa reflux atau sering gumo, anaknya muncul ruam di pipi. Nah, kalau sering gumo, dia bisa aja sering keluar air liurnya lebih banyak, gitu. Jadi, itu dua entitas yang berbeda, tapi bisa saja keduanya itu mengindikasikan ke satu penyakit tertentu. Terima kasih telah menonton!